Bagaimana upaya KPK mencari buronan Harun Masiku? Sudah bergabung bersama kami Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dan Ketua Indonesia Memanggil IM57 Plus Institute. Selamat pagi Pak Praswat dan juga selamat pagi Pak Tessa. Selamat pagi Mas Jason. Selamat pagi Pak Tessa. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Pak Tessa terlebih dahulu. Pak Tessa kita tahu pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ini mencuri perhatian karena dikatakan harapannya, ini sekali lagi ya, harapannya seminggu ini sudah ditangkap. Tapi kan ternyata lewat dari seminggu. Sebenarnya progresnya sampai dengan saat ini sudah seperti apa terkait dengan pencarian Harun Masiku ini Pak Tessa? Ya, terima kasih Mas Jason. Kita tidak kembali ke belakang ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata tentunya sudah dijawab sendiri oleh yang bersangkutan. Tetapi penyidik sampai dengan saat ini tetap terus bekerja di dalam penguatan perkaranya itu sendiri. Termasuk mencari tersangka HM. Salah satunya dengan memeriksa beberapa saksi bagaimana yang kita ketahui bersama ada Bapak Hasto Kristianto dan Pak Kusnadi terakhir. Dan sudah disita beberapa barang bukti elektronik serta dokumen yang tentunya berdasarkan kewenangan dan analisa penyidik, barang bukti elektronik serta dokumen tersebut dibutuhkan untuk pembuktian perkaranya maupun dalam rangka pencarian tersangka HM. Demikian. Berarti Pak Tessa dalam waktu dekat ini nampaknya ini ya, belum ada harapan untuk kemudian bisa menangkap Harun Masiku? Harapan tentu ada, Mas Jason. Kita semua berharap, termasuk penyidik yang bekerja secara efektif dan efisien, tetap terus bekerja selama 4 tahun ini, seperti yang disampaikan Pak Ketua, tidak menarget, tapi kita tetap terus berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan koridor hukum, memanggil saksi-saksi yang terkait dan juga menyita alat bukti yang terkait juga. Jadi tidak ada pemanggilan saksi maupun penyitaan alat bukti yang tidak terkait, semua dalam rangka penguatan unsur perkara maupun pencarian tersangka HM. Baik, sekarang saya mau ke Pak Praswat. Pak Praswat, kita melihat kemarin ketika Pak Alexander ini mengatakan statement tersebut, dikatakan kan sebenarnya penyidik kita harus KPK itu harusnya senyap-senyap saja, suji-senyap, tapi dengan lontaran kemarin seolah-olah kok ini kayak mengglorifikasi dan memberikan celah untuk Harun Masiku kabur lagi. Jadi apakah Anda melihat dari lontaran kemarin ini justru membuat kayaknya dampaknya Harun Masiku akan susah lagi untuk dikejar? Ya, sebenarnya kan tindakan-tindakan yang tidak perlu dari statement-statementnya Pak Alex ini kemudian membuat kisruh di masyarakat, lalu kemudian ya seperti yang saya kali-kali saya ingatkan, pekerjaan panjang, operasi besar-besaran, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, yang mencari Harun Masiku ini karena sudah dikirimkan red notice-nya ke Interpol 30 Juli 2021, itu bisa hancur sebegitu saja, ceracakan dan si target DPO bisa menghilang karena statement-statement yang sebenarnya tidak perlu seperti ini. Saya yakin teman-teman seperti kata Pak Juru bicara bahwa teman-teman di lapangan terus bekerja pasti, saya yakin itu. Karena kita tahu percise bagaimana sistem di KPK berjalan. Jadi tidak peduli siapapun pimpinannya, semua operasi dan penyelidikan maupun penyelidikan itu terus berjalan. Tapi jangan sampai kemudian kerja keras teman-teman di lapangan itu dirusak begitu saja karena statement-statement yang tidak perlu seperti apa yang disampaikan oleh Alexander Marwata. Nah, ini juga jadi satu catatan khusus bagi kita kepada teman-teman di KPK bahwa kalau memang Harun Masiku sudah dideteksi, ya langsung saja dieksekusi. Karena ini juga sudah kami lakukan di tahun 2021, 2020, tanggal 8, saat dia ditangkap, di operasi tangkap tangan itu tidak pernah ada statement-statement untuk kemuka publik yang mengumumkan di mana keberadaan Harun Masiku. Itu, Mas Jason. Baik. Pak Praswat, tadi langsung menarik ketika Pak Praswat bilang langsung saja eksekusi. Tapi saya jadi merujuk ke pernyataan Anda di media, Anda bilang bahwa KPK itu sebenarnya bukan belum mampu untuk menangkap Harun Masiku, tapi belum mau. Apa dasar Anda mengatakan statement ini, Pak Praswat? Ya, karena kebetulan saya hadir ya pada saat bersama teman-teman, maksud saya, walaupun saya tidak satu satgas dengan teman-teman yang melakukan operasi tongkap tangan, kita tahu percis apa yang terjadi di tanggal 8, tanggal 9, Januari 2020. Juga kita tahu percis juga apa yang terjadi di bulan April, Mei. Mungkin Pak Jubir juga hadir di sana ya, karena kami dulu bareng-bareng di penyidikan, meskipun tidak memegang kasus Harun Masiku. Jadi kita tahu percis apa yang dilakukan oleh pimpinan, lalu kemudian bagaimana sulitnya untuk mengajukan red notice, misalnya itu sampai-sampir satu tahun setengah setelah Harun Masiku kabur. Ataupun misalnya DPO itu tanggal 29, Januari. Itu juga terlalu lama menurut kami pada saat itu. Ini juga jadi satu hal yang kondisi real di lapangan itu tidak sesederhana apa yang kemudian disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa sudah terdeteksi dan lain-lain. Karena teman-teman di lapangan yang malam bahkan sampai ke beberapa negara kita cari, Harun Masiku, namun sepertinya tidak ada political will atau goodwill dari pimpinan saat itu ya, era Firly Bahuri. Dan menurut kami ini jadi satu permasalahan utamanya Harun Masiku itu bukan pada kapasitas atau resource yang dimiliki oleh KPK maupun alat-alat kita, alat-alat intelijen kita, agen intelijen kita terus jalan. Tapi pimpinan selalu slow respon ketika mulai dari tanggal 8 ya operasi tangkap tangan, bahkan penggeledahan pun nggak jadi, dan lain-lain. Nah ini yang kemudian jadi kritik kita sampai hari ini. Tetapi kalau di lapangan seperti slow respon, tapi di media seperti Semangat 45 ini kan jadi satu kritik juga ya buat teman-teman. Bagi kami di publik, itu seperti apa sebenarnya? Political will begitu dari pimpinan KPK ini yang juga kemudian menjadi konsen atau menjadi kunci sebenarnya Harun Masiku ini bisa ditangkap atau tidak. Nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Nesa, sebenarnya untuk lokasinya ini sudah terdeteksika karena ada kabar yang menyebutkan bahwa Harun Masiku ini bahkan menyamar terakhir menjadi guru bahasa Inggris di sebuah pulau di luar Indonesia. Kita akan tanya dan bahas usaha jidah berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.